Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan Fuad Iqbal, kontributor Berita 1 TV dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat siang Fuad, bisa dijelaskan bagaimana kemeriahan HUD ke-74 Republik Indonesia tadi pagi di sana. Baik, terima kasih Adik. Dapat saya laporkan, upacara dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di wilayah Kota Balikpapan dipusatkan di lapangan Merdeka Balikpapan. Pada upacara ini, belasan ribu peserta ikut dilipatkan, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Basarnasat, PolPP, Dishub, dan juga termasuk Organisasi Kemasyarakatan. Sebelum upacara pengibaran bendera merah putih dimulai, para peserta yang hadir sempat disuguhi oleh penampilan seribu warga Balikpapan yang melakukan tarian massal. Dalam pertunjukan itu, ditampilkan sedikitnya 15 tarian daerah yang merepresentasikan tentang persatuan Indonesia. Selain itu, tarian massal ini juga menggambarkan bahwa Kota Balikpapan dihuni bukan hanya oleh satu suku budaya saja, melainkan ada beragam suku yang telah menghuni Kota Balikpapan sejak puluhan tahun lalu. Sementara itu, pengibaran bendera merah putih dilaksanakan sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Pelaksanaan pengibaran bendera merah putih di Balikpapan berlangsung ancar, meski di tengah cuaca yang panas terik. Pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Pas Kibra mendapatkan sambutan yang cukup antusias dari warga Balikpapan. Mereka sengaja datang ke lapangan Merdeka Balikpapan untuk menyaksikan proses pengibaran bendera merah putih. Demikian. Baik, Fuad. Ini berdasarkan pemantauan Anda hingga saat ini bagaimana antusias warga di sekitar lapangan Merdeka terkait masalah peringatan HUD ke-74 RI hari ini? Terkait masalah peringatan HUD ke-74 RI hari ini. Oke, baik. Antusiasma masyarakat Balikpapan memang sempat terlihat cukup membeludat. Mereka bahkan sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah sudah tampak memadati hampir di setiap sudut lapangan Merdeka Balikpapan. Mayoritas diantara mereka memang sengaja datang ke lapangan Merdeka Balikpapan untuk menyaksikan langsung penampilan dari para personil Pas Kibra yang akan mengibarkan bendera merah putih di lapangan Merdeka Balikpapan. Selain itu, adanya hiburan berupa tarian daerah atau tarian masal juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat kota Balikpapan. Namun rangkaian upacara bendera yang digelar di lapangan Merdeka Balikpapan telah usai sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah tadi. Dan saat ini satu persatu warga sekaligus para tamu undangan sudah mulai berangsur pulang ke Bali ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, Buat Iqbal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat untuk rekan-rekan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemirsa itulah laporan rekan dan kontributor kami dari Balikpapan, Kalimantan Timur.